Jangan balas beda kelas Jalan aja Sampai akhirnya nanti malaikat mau cabut nyawa gitu Baru kita berhenti Lihat foto-foto guru-guru disini Ada beberapa guru-guru kita yang sudah meninggal dunia Tapi kebaikannya masih diingat Apa yang bikin mereka sangat dicintai Keilmuannya Sopta tawaduan Sesuatu yang sudah tinggi Ketika dia turun ke bawah Bukannya malah tambah rendah Malah tambah tinggi di hadapan Allah Jadi rendah hati itu bukan lagi penilaian manusia Tapi sudah menjadi tingkah laku sehari-hari Kenapa saya buka dengan statement ini Banyak orang hari ini abang oka yang kita temui Itu hebat, luar biasa Justru bukan karena kepintarannya Tapi karena adabnya yang luar biasa Ketawaduan Kerendahan hati Kalau bahasa Quran itu salah satu ini Merasa berdosa Merasa salah Merasa hina Itulah rasa-rasa yang harus terus kita jaga gitu Supaya Kita nih Tetap dijaga Allah Karena kalau udah sekali aja merasa tinggi Merasa hebat Itu awal kehancuran Maka tadi saya bilang Kalau berhadapan sama orang sombong Kita gak usah takut gitu Biasa aja Karena kalau tidak dia jatuh sendiri Dia akan dijatuhkan oleh Allah Jadi Kalau di Al-Furqan Surat 25 Ayat 63 Ada kata-kata Ini yang saya sering Sampaikan Kalau kita berbuat Karena Allah Maka jangan pernah berhenti Karena manusia Mulut orang itu Gak pernah libur Membicarakan mulut yang lain Antum gak usah respon Jangan balas Beda kelas Jalan aja Sampai akhirnya nanti Malaikat mau cabutnya Baru kita berhenti Kalau kemarin saya bilang Kita berhenti Kalau sudah mati Kita istirahat Kalau sudah wafat Oke Sip Gak akan ada benarnya Antum Di mata orang yang gak suka Ada yang sayang sama kita Sayang sekali Ada yang benci sama kita Sampai keubun-ubun Dia benciin Apapun yang Antum lakukan Salah Bid'ah Dolalah Finnar Raka Jahanam Kok bisa gitu Dia panitia surga kayaknya Selalu salah Maka Alladzina Yamshuna Alal ardi Hawnan Rendah hatilah Maka ada dulu kalimat Di SMK Saya pernah bilang Merendahlah Sampai tidak ada orang Yang bisa merendahkanmu Mengalah Sampai tidak ada orang Yang bisa Mengalahkanmu Mengalahkanmu Kenapa? Karena yang nge-backing kita Yang nge-back up kita Allah SWT langsung Anehnya Orang ini Semakin dia merendahkan Merendahkan Diri di hadapan Allah Merendahkan hati Di hadapan manusia Justru Allah Angkat rajinnya Setinggi-tinggi Ini rumus Tidak masuk logika Di mana-mana orang Merendah itu Katanya rendah beneran Dalam Islam Tidak Perintah Quran-nya begitu Kenapa kita rendah hati Kepada manusia Ya itulah bentuk Mahabbatullah Itulah bentuk Kecintaan kita Kepada Allah Dan kecintaan kita Kepada Rasulullah Baginda Rasulullah Itu kalau Cerita Adab Akhlak Kayaknya Tidak habis Kita ceritakan Sampai berapa Tahun Itu orang Yahudi Buta itu Yang tiap pagi Disuapin Rasulullah Caci mati beliau Di depan beliau Kita baru Disindir di sosmed Dan tidak mention Nama lagi Di screenshot Screenshot Bagi-bagikan Nah itu umat Rasulullah Kesalah Karena ada kalimat Wa'idha Khotobahu Allah kasih predikat Yang suka Ngegunjing Ngomongin kita Jahil Versi Quran Tapi ada kata-kata Wa'idha Apa itu Wa'idha Ida Dalam Al-Quran Itu menunjukkan Sesuatu yang Pasti terjadi Suka Nggak suka Mau Nggak Mau Antum Minta Atau Tidak Orang ini Pasti datang Tiba-tiba Justru disitu Ujian keikhlasannya Kalau saya Ngeliat-liat Kayak gitu tuh Justru malah Makin semangat Inilah kesempatan Aku buktikan Sama Allah Aku berbuat Untuk dia Untuk engkau Ya Allah Aku akan tetap Jalan Penting benar Ke penilaian Makhluk tuh Saya rasa Nggak sama sekali Itu yang bikin Kita makin Melatih Ketulusan Manusia itu Adalah musuh Bagi sesuatu Yang dia tidak Ketahu Antum yang Nggak ngerti Foto-foto ini Kan Siapa Tapi begitu Dengar profil Ketawaduannya Keilmuannya Pasti akan kagum Masya Allah Orang ini Nggak meninggal Tapi ilmunya Masih Ada sampai sekarang Dia kayak Nggak meninggal Saya rasa Beliau-beliau ini Nggak meninggal Memang Nggak meninggal Mereka hidup Apanya yang hidup Umurnya Kalau usianya Sudah habis Tapi Ain Mimra Umurnya Masih lanjut Atau Ain Mimra Kontribusinya Manfaatnya Ilmunya Kita bisa kenal Sama Rasulullah Ini kan Wasilah ilmu Guru-guru kita Orang yang terdahulu Kita Masya Allah Semoga Allah Panjangkan Guru-guru kita Umurnya Pahalanya Ngalir Buat beliau Insya Allah Bagaimana kita Tetap tenang Tetap makan Enak Tetap tidurnya Apapun yang Orang lain Bicarakan Keati dia Tapi ini Tidak boleh Jadi statement Pembenaran Ketika Antun Bikin salah Terus Antun bilang Gini Terus Raura Nggak mau ngomong Apa yang penting Aku tetap bikin salah Gitu Nggak gitu Maha sabah Tetap harus ada Introspeksi diri Tetap harus ada Talingo Harus bisa mendengarkan Ya Jadi Kolu Salama Itu menunjukkan Kemantapan hati Berbuat karena Allah Kolu Salama Itu menunjukkan Bahwasannya orang itu Nggak ada urusan Dia sama Makhluk Manusia Kolu Salama Membuat orang itu Tetap ikhlas berbuat Kolu Salama Itu menunjukkan Seseorang itu Hanya berbuat Baik Dan berbuat baik Dan berbuat baik Dan berbuat baik Nggak ada yang dia produksi Kecuali kebaikan Itulah falsafahnya Lebah Kolu Salama Itu juga adalah Buah Dari Niat baik Buah dari Hati yang baik Buah dari Sesuatu yang baik Nah ini Antun lihat nih Ini kan nampak ya Iklan pula Kalau dalamnya putih Maka yang keluar Putih Kalau dalamnya hitam Keluar hitam Dalamnya kopi Keluar kopi Apa yang ada di dalam Itulah yang akan diproduksi Maka Kolu Salama Itu adalah Kepribadian diri kita Ketika Antun memilih Untuk Jadi orang baik Jadi orang yang beriman Output yang keluar Harus Kebaikan juga Kolu Salama itu Bukan hanya Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak gitu Bang dia jahat Sama kita bang Yaudah Tidak apa-apa Kita doakan Semoga beliau Dikasih idea sama Allah Kita doakan Semoga beliau Nanti jadi orang baik Dan lebih baik Hari-hari Terima kasih